Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kuat medan listrik yang bernilai sama adalah yang sama. Ini kita pakai perbandingan saja. Hubungan muatan dengan luas itu kan berbanding terbalik. Kuat medan listrik, ini E, ini muatan, ini luas. Berarti kan kita pakai rumus ini, E kali A, E kali A sama dengan Ki kali E0. Nah, karena di sini kita pakai perbandingan ini saja. Berarti kan yang ada hanya E, ada A, ada Ki. Berarti artinya di sini kita pakai perbandingan E, E1 kali A1 sama dengan Ki. Atau gimana ya, kita mau cari apa nih? Oh, E yang sama. Nah, gini, kalau kita mau cari E, E itu berarti kan jadinya Ki per A kali E0. Nah, Ki per A. Ini yang mau kita bandingkan ya, mencari E-nya perbandingan. Berarti E1 banding E2 dari rumus ini. E1 banding E2 banding E3 banding E4. Berarti Ki yang pertama itu adalah 2 Ki per A. A-nya A kali E0 itu udah pasti sama kan? Nanti dicoret aja. E2 itu, kalau E2 berarti Ki-nya adalah Ki per A-nya adalah 2A kali E0. E3-nya adalah Ki-nya itu adalah 3 Ki per A-nya itu adalah 1 per 2A kali E0. E4 itu adalah 4 Ki per 2A kali E0. Nah, ini bisa kita coret Ki habis. Nah, terus A sama E0 habis. Nah, kan? Jadi ini tinggal 2 banding 1 per 2. Banding, ini kan naik ke atas nih, 3 per 1 kali 2 per 1 jadinya kan banding. Ini coret, 1 ini 2, berarti 2. Nah, ini kan jadinya 2 banding 1 per 2 banding 6 banding 2. Kan yang ditanya yang sama. Yang sama itu berarti antara E1 dan E4. E1 dan E4 adalah B. Oke? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Tetap semangat, oke?